What's up Skoll fans? Welcome back to Time Out! Dan kok bisa lolos ke playoff barengan nanti ini And Lakers hari ini pick up their fifth win in a row Ruiz sih, wow my god 7 dari 8, 3 poinnya on fire Hari ini 32 poin Easy win though Over the Memphis Grizzlies Dimana gara-gara mereka udah mulai panas nih Fancy Lakers udah balik berani nih Pelan-pelan menyusup ke kolom komen Untuk menyerang Clippers saya Bring it on though I'm very happy malahan Kalau Fancy Lakers mencoba untuk menyerang Clippers saya Sedangkan Gose Warriors Saya juga pick up a big win on the road Melawan Orlando Magic Dimana Steph Curry kasihan banget men Gila tadi dia merasakan emosional rollercoaster banget Gara-gara tuh si Draymond Green emang tuh Yang kerok selalu tuh Baru juga awal game main langsung Tactical Fall 2 kali dan ejected Gimana lu gak liat mungkin Steph Curry kesel Dan juga frustrasi banget tadi itu Tapi untungnya dia akhir game tadi Steph Curry hit the game winning 3 point shot Dan langsung dia hype banget Dan juga langsung selebrasi night-night Di depan fansnya Orlando Magic Kalau Clippers gue Ya Clippers gue juga jelas menang lah ya guys Ini tapi kayaknya kenapa udah susah bestian nih Sama Lakers fans ya Karena Sorry ye Sorry ye Karena Clippers gue akan langsung ke playoff guys Kayaknya nih Kayak Clippers gue gak jadi lewat jalur playin Kayak kita langsung aja lah playoff Biar gak usah capek-capek playin So itu adalah untuk topik kelas timeout hari ini Dan hari ini emang timeoutnya agak pagian nih guys Agak sorean karena gue disini akan main pick up game bersama members gue Gue jadi setiap bulan itu ada pick up game bersama members yang seru banget Vibesnya seru Gue juga enjoy banget ngumpul-ngumpul dengan mereka Dan juga kompetitif sih Dan semoga nanti ada bintang tamunya juga sih Semoga aja dateng bintang tamunya Tapi Kalau kalian ingin ikutan dan juga main pick up game bareng timeout gang Dan juga bareng gue Bulan April nanti akan ada lagi Walaupun tanggalnya belum ditentuin Tapi kalau kalian ingin ikutan Pastikan kalian join jadi member di channel ini Jadi klik dulu join guys di bawah Dan lalu masuk ke grup discord timeout gang Untuk mendaftar untuk pick up game di bulan April Nanti so once again Thank you so much though guys For always supporting timeout Thank you sudah nonton setiap episodenya I really appreciate you buddy Pastikan kalian nonton secara full Pastikan kalian like Pastikan kalian komen Kalau gitu guys Let's have some fun today guys And let's start our class Warriors Come out to play Warriors Come out to play Yeah It's like that Of course kita akan mulai dengan Rock and troll Rock and troll Rock and troll Kalian sudah lihat tadi videonya Instastory dari Tari Eason Oh no 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 Tari Tari Janganlah kau menantang The greatest shooter of all time bro Look at the town Steph Aisub ke orang yang kau ditantangin kayak begini Bisa kelar udah ini Rockets Gara-gara video Instastory-nya Tari Eason You can say bye-bye probably To your playing hope Sekarang ini Rockets Karena Tari Eason ini mendingan berdoa kenceng sih Berdoa kenceng Agar si Jalen Green ini tetap On fire Tetap menjadi the hardest players In the NBA sekarang ini Dan Biar bisa menyelamatkan dia Dari blunder ini Semoga gak nge-jinks mereka sih Semoga ya Tapi Eh I love Tari dong He's from Seattle Tapi Ada kayaknya momennya salah banget sih Untung story ini sih And Kelly Oubre Ini harus siap-siap nih Membuka dompetnya Dan juga membayar Denda besar ke NBA Di akhir game tadi Dia lo bisa lihat Throw the B-words Kepada semua referee Ini menurut gue One of the funniest things I've ever seen Caught on camera di NBA Tapi oh my god ini At least kayaknya 50 ribu dolar ada sih Ini kayaknya dendanya sih At least ya At least Itu padahal di jersey-nya Ada tulisan Brotherly love Tapi there was no love Between Kelly Oubre Dan juga the referee sih tadi Tapi jersey itu bikin Momen itu Makin epic aja sih So That is rock and troll hari ini Dan kita langsung masukin Ke berita NBA pertama hari ini Dimana New York Knicks Semakin sangar nih guys Mitchell Robinson Udah balik Dan langsung Gak kasih ampun Kepada turn to Raptors hari ini 145-101 guys Ini marginnya 44 point woy Gila ya Knicks Knicks langsung tadi Balap Cleveland Cavaliers Untuk posisi Eastern Conference Karena Cav hari ini Tersandung Dari Charlotte Hornets Mitchell Robinson Hari ini off the bench Main sekitar 12 menit Dia pun juga nyatak 8 point plus 2 block shot I think This is just a huge boost Untuk si New York Knicks Untuk size-nya Dan juga untuk rim protection Defense-nya dia Pasti akan membantu Banget sih Karena ini Knicks Udah tinggal nunggu aja Julian Eh Julian Julius Randall Dan juga OG Anunobi Untuk sehat Kalau itu udah sehat semua Timing kayaknya udah Lumayan komplit Dan juga lumayan ngeri Menurut gue And Deuce McBride Was on the loose again Hari ini Berkah bang sih Kayaknya untuk si New York Knicks Karena ada beberapa Pemain yang cedera Seperti OG Dia memberikan kesempatan Untuk Deuce Bersinar Bersama New York Knicks Apalagi ini Mendekati playoff Lumayan Kok bisa menambah Satu pemain Untuk rotasi lagi Deuce hari ini Karir high 9 kali 3 point shots Dan juga Menderita top score Dengan 29 point Plus Belum lagi Asisnya yang 7 kali Hari ini Deuce ini Pemain termuda Di New York Knicks Dia umurnya masih 23 tahun Tapi menurut gue Mentalnya nanti akan ditest Mentalnya akan ditest Di playoff Karena you know Playoff is a different ball game Tapi gue yakin Dia tetap bisa kontribusi Nantinya untuk New York Knicks Bila men Seminggu ini Ada 2 pemain New York Knicks Yaitu Dante Dan juga Deuce Yang berhasil Mencetak karir high Untuk 3 point mate In a single game Dan di tim New York Knicks Sekarang Ada 3 orang Ada Jalen Brunson Ada Dante Dan juga ada Deuce Yang at least Presentase 3 pointnya Adalah 40% Jadi gue sih Berharap Gue punya faith Gue juga punya faith Untuk Knicks Bisa masuk ke Eastern Conference Finals That's my Hot takes for today And Clippers gue Hampir saja Dirujak lagi Hari ini Untungnya bisa comeback Dari ketinggalan 15 point Dan juga ngalahin Philadelphia 76ers 108 107 Kita diselamatkan Sama Kawhi Leonard Jujur aja Back to back And one layup Tadi yang pertama sih Cantik banget Main bolanya Di Di Sebutannya Di apa itu ya Tapi Tadi dia layupnya Antara 2 pemain Philly And of course Yang kedua Dia sempet Ngefake Nicholas Batum Sehingga Dia dapet A clear way To the best Kids Seneng sih Kalo liat pemain Kayak Kawhi Tadi itu Gak settle For a shot Karena kita tau Pemain kalo ada di Detik-detik akhir Itu suka banget Settle for a jump shot Atau for 3 point Tapi gue Tadi happy banget Ngeliat Kawhi gitu Bolanya di drive Dan dia akhirnya Di reward Dengan mendapatkan And one Happy juga Ngeliat Kawhi Karena dia Healthy tahun ini Dan juga season ini Sudah bermain 65 game So hopefully This is gonna be A good sign For my Clippers Tapi tadi endingnya Kurang enak sih Apalagi untuk Philly Sedikit kontroversi Menurut gue Kelly Ubre Has every right Untuk bisa protes Tadi kepada Wasid Saat dia Diblok sama Kawhi Menurut gue Emang itu tadi Kawhi ada foulnya juga Wasid pun juga Mengakui katanya Abyss game Kalo memang Itu sebenernya foul Jadi itu kenapa Ubre sampe Call the B-word Call the ref The B-words Dan juga Nick Nurse Juga masuk ke lapangan Marah-marah Kawhi tadi 17 poin Dan juga 9 rebounds Tapi Paul George Top scorer Dengan 22 poin James Harden Game pertama Balik ke Philly Ya you know lah ya Receptionnya Langsung di Boo Kencang banget Tadi sama fans Philadelphia 76ers We know the history Ya hari ini Jujur juga dia Dikerjain abis Dimakan abis Sama Tyrese Maxi Tyrese Selalu bisa Ngelewatin James Harden Tadi berkali-kali Dan dia hari ini 26 poin Untuk Sixers And now We move to the Houston Rockets Yang lagi hype banget After the game Gila Lompat-lompat semua Di belakang Tapi layak banget sih Untuk mereka bisa hype Setelah bisa ngalahin Mengalahkan salah satu Tim terbaik di Western Conference Yaitu OKC Thunder 132 126 Lewat overtime Walaupun gak ada Shea Gilgis Alexander Ini menurut gue Ini masih A very impressive win Untuk Rockets Apalagi On the road Another big game From Jalen Green 37 poin 9 rebound Dan juga 7 assist He cooked the thunder Though today Tadi terakhir Displit Anjir defense-nya Pemain-pemain thunder And he went in For the acrobatic Layup Menurut gue tuh Tadi tuh Mungkin dia ngelewatin Empat orang sih Empat orangnya Thunder For a layup So Yeah that was To seal the game juga That was just insane That was just insane From Jalen Green Boleh dibilang dia Superstar gak ya Oke dia udah close banget sih Udah close banget Untuk menjadi the next superstar Untuk Houston Rockets Tapi gue bisa bilang Dia adalah The hardest player In the NBA Sekarang ini Dan timnya juga Masih yang paling hot sih Di NBA Amin Thompson juga Had a monster game Hari ini Untuk Houston Rockets 25 poin Dan juga 15 rebound Bang Dillon juga Menyala terus Dengan 20 poin And Dillon tadi Di overtime Ada 2 kali Back to back 3 poin Yang cukup penting Untuk Houston Rockets Dan Ime Yudoka Bro Ime Yudoka ini Gue gak tau kenapa Pelatih jago banget ya Kok abis mid season Ini mid season turnaroundnya Dia sih patut dipelajari sih Karena Di bulan Maret ini Dia sama Rockets 11-1 Dan 2 tahun lalu Sama Celtics juga 11-1 Jadi Just amazing coach Man An amazing coach Menurut gue Dan Kalau Rockets ada di East Mereka kayaknya mungkin Gak lolos sih Ke playoff sih Sekarang ini Karena di sebelah Lebih gampang guys Di sebelah di East Lebih mudah lah Tapi Game ini sangat Entertaining banget Tadi ada Isaiah Joe Yang Almost jump over Uncle Jeff Green Jarang-jarang gue Ngeliat Jeff Green Di poster ya Biasanya kan Jeff Green tuh Salu ada back dunk aja kan Sekali-sekali gitu Tapi Jarang-jarang ngeliat Uncle Jeff Tadi kena poster Dan tadi ada juga Josh Giddy Yang sempet nembak Pas lagi jatuh Di lapangan Kalau Houston Bisa gini terus Gue harapkan Uncle Ro Maafan nonton Di Houston Uncle Ro Maafan harus nonton Houston Rockets Gak boleh ketinggalan Apalagi kalau mereka Tiba-tiba Tiba-tiba masih keplayan Wajib tuh Gak boleh ketinggalan Dan kalian juga wajib Untuk menonton HLSE Kalau kalian ingin Lihat game Yang sangat Menghibur sekali And Los Angeles Lakers Keep rolling 5 game winning streak Setelah hari ini Menang dari Memphis-Greases 136-124 Gantian Hari ini gilirannya Andre Davis Untuk istirahat Dan juga Opa Lebron Yang bekerja keras Hari ini Tapi Lebron Hari ini Triple-double Dengan 23 poin 14 rebounds Dan juga 12 assists Semua pemain Memphis Hari ini Dapet tutorial Dapet tutorial Bagaimana cara Fadeaway Yang benar Dari Opa Lebron Karena gue gak tau Tadi Opa Lebron Berapa kali fadeaway itu Gigi Jackson Sampai mention it In his interview Kalau dia Itu banyak fadeaway Dan juga Fuck us up Katanya Dikasih show dikit Dari Opa Dimana dia nangkep Eliup Dari Austin Reeves That was nasty Dan itu Dia ngedangnya Di depannya Scottie Pippen Junior Ini kalau hal-hal Lebron katanya Udah pernah main Lawan Scottie Pippen Dan juga sekarang Udah lawan anaknya Jadi udah melawan Dua generasi Of course Tapi the bright spot Menurut gue adalah Rui Hachimura Again Hari ini Setelah main Dia juga agresif Melawan Milwaukee Bucks Hari ini Tapi poinnya malah Lebih banyak lagi Dimana dia 32 poin Dan juga karir high 7 dari 8 3 poinnya Dan of course Gak boleh lupa 10 rebound juga Bang Rui Tapi jujur banget Bang Habis game Bang Rui bilang I'm not a big fan Of the city Of Memphis Aduh Jangan kenceng-kenceng Bang ngomongnya Bang Gak enak Memphis galak-galak Itu orangnya Tapi emang jujur sih Di downtown Memphis Gak terlalu banyak Bisa dilihat sih Tapi Rui Tadi gue mau apa ya Gue sampe lupa Gara-gara ngomongin Post game interview-nya Si Rui Hachimura Tapi Kita liat ya Rui Oh iya Kenapa Rui ngomong gitu Karena Rui katanya Tahun lalu juga Lawan Memphis Sempet breakout game juga sih Jadi itu kenapa Komentatornya nanyain Kenapa Kalau main di Memphis Jago banget selalu Tapi Rui ini Semoga Jadi pertanda baik Untuk Lakers Semoga dia bisa konsisten Sampai playoff Dan semoga Kalau memang ada Lebron Sama Edy Dua-duanya main Dia juga masih punya Kesempatan untuk Nembak 3 poin Kayak gini sih I think he just need The looks The looks And the opportunity Untuk dia bisa Memberikan kontribusi Untuk all fansnya Lost Angels Lakers Tapi ya fans Lakers Sudah bisa coart-coart Sekarang ini Karena timnya menang 5 kali beruntun Ini ada fans Lakers Yang nge-tweet I love being a Lakers fan Because we have The number 9 seat For 3 months Tapi gue percaya Kita akan juara Wake up son Bangun bang Bang bangun bang Dari mimpinya bang Tapi Ya gue gak bisa bohong lah Lakers mainnya sekarang Semakin solid Dan juga semakin bagus Tapi Untuk masuk final Dan juga untuk juara Menurut gue itu masih jauh Semua juga tergantung Dari health-nya LeBron dan juga AD Ya sama kita lihat AD Kalau dengan center Eropa Bisa apa enggak sih Itu aja sih kuncinya sih Untuk Lakers nanti Tapi Hari ini sayangnya Phoenix Suns Menang dari Denver Nuggets Kayaknya Denver Wah salah hari ini Lepas game Gak lepas lah Tapi gak ada Kayaknya gak ada Jamal Murray Dan juga gak ada Nikola Jokis Tapi gue gak salah ya Tapi Ya Kalau tadi Suns kalah Mereka cuma beda Satu game aja Dari untuk Posisi delapan Di Western Conference Tapi Ya kita lihat Masih panjang Masih panjang Perjalanan sampai Ke play internemennya Dan ya Draymond Green Draymond Green Masih belum tobat guys Tapi untungnya Tadi timnya Go to the Warriors Menang 193 dari Orlando Magic Prediksi gue Salah total kemarin ini Gue kira Magic Abis istirahat Empat hari Bakal fresh Tapi ternyata Malah out of rhythm Gila offense-nya Di quarter 1 sih Ancur-ancuran Si Orlando Magic Apalagi jagoan gue Apalagi Astaga Kok hal dia tadi mulai 1-8 gitu Kok gak salah Field goalnya Tapi Worries padahal hari ini Udah down two starters Jonathan Kuminga Gak main hari ini Karena cedera kaki Dan Draymond Kumat lagi tadi Baru main 3,5 menit Langsung protes-protes Kwasit dan kena Ejected Ini aneh banget loh Gue belum pernah lihat Ada orang kena Technical foul Dia protes Foul dia gak ada Di play-nya gitu Tadi tuh Yang nge-foul kok gak salah Stephen Curry Jadi Bancaro Nge-drive Steph Curry Atau Andrew Wiggins Yang nge-foul Tapi si Draymond tuh agak jauh Agak jauh Tapi gue gak tau Dia ngomong apa Wasit akhirnya bisa kena Technical foul Ini gue pertama kalinya Lihat orang yang ejected Tapi gak ada di play tersebut sih Jadi Lumayan unik sih Nah itu makanya mungkin Kenapa lu bisa lihat Seberapa frustrasinya Dan juga mukanya si Steph Kayaknya kesel banget sih Menurut gue And of course Setelah game Si Steve Curry juga bilang Kalau Draymond Deserve to be ejected sih Tapi Gila main udah down Dua starter Tapi mereka bisa menang Ini semua berkat Andrew Wiggins juga Karena Andrew Wiggins muncul lagi Dan beberapa kali Tadi Dia yang bawa bola Di kuartal keempat sih Ingat gue Dia mencoba untuk Hunt the mismatches Dia mencoba untuk Bisa Steph Tukeran sama dia Yang jaga Maksudnya kayak Si Cole Anthony Kan jaga Steph Nah dia pengen tuh Si Cole Anthony Jadi switch ke Andrew Wiggins Tadi beberapa kali Dapet sih Dan juga dia bisa nge-score Dan pasti Dap Nation happy banget sih Kalau ngeliat Andrew Wiggins itu Very assertive Dan juga Agresif juga Di offensenya Golden State Warriors Wiggins hari ini top scorer Dengan 23 poin Sedangkan Steph Played like shit Menurut gue Almost the whole game But he still won He still the one That put the magic To sleep tadi At the end Dimana ada satu 3 poinnya Depannya Jalen Sox So Steph was dancing With Jalen Sox Before hitting the tough Step back 3 point shot Langsung kasih night-night Ke fansnya Orlando Magic Abis itu Doi nendang kursi ya Jadi emang Steph Went through it all sih Hari ini menurut gue Segala macam emosi Dirasakan sama dia Untungnya menang loh Untungnya menang Makanya tadi Pas lagi di locker room itu Pas menyambut Timnya Si Draymond Green Pas Gue ngomong ngaco banget Selalu gue gak tau Kenapa akhir-akhirnya Sering banget ngomongin ngaco Tapi Untungnya menang Jadi Steph tadi Pas disambut sama Draymond Green Di locker room Dia masih happy lah Masih bisa senyum Itu kalo tadi Kalo tadi kalah Kalo tadi kalah Mungkin si Draymond Bisa ditampol Kali ya Masih Steph Tadi pas nungguin Di locker room Tapi Steph hari ini Selesai dengan 17 poin Tadi ada satu momen Yang lumayan mengerikan Dimana Steph itu Sempet 3 point di corner Dan setelah itu Dia kesandung Nabrak Mbak-mbak waiters Jadi Gak lucu juga sih Kok tiba-tiba Steph Cedera lagi Gara-gara Cuma nabrak Waiters doang Tadi di pinggir lapangan Clay harinya juga Kontribusi 17 poin Moses Moody 12 poin Off the bench Jagoan gue Tapi Paolo Rough night 15 poin 5 dari 17 Nembaknya Dan itu adalah Untuk kelas timeout hari ini Kita akan pindah ke Sayur of the day Sayur of the day Gak ada Jadi gue hari ini Coba pilih Gue akan pilih The whole Cleveland Cavaliers Sayur of the day Karena Udah this time of the year Lo gak bisa sih Kalah sama tim Kayak Charles Hornets Tadi Ini Mereka kena bantai Dengan Brandon Miller Men Brandon Miller 31 poin Hari ini Yeah Cleveland sekarang ini Masih Berperang Untuk posisi 3 Di Eastern Conference Karena Ya Of course Lo kalau posisi 4 Lo masuk ke Second round Lo akan ketemu Boston Celtics Bro You don't want to do that Jadi Mau gak mau Lo harus ada di posisi ketiga Dan itu kenapa Setiap game Melawan tim yang papan bawah Lo harus menang So that was just A really bad loss From the Cavaliers And that is why They are the Sayur of the day Dan sekarang kita Pindah ke prediksi Prediksi gue lagi Bau nih Kalau halah Salah dua kali Betul-betul Sekarang ini Besok cuma ada dua game Very slow day Tomorrow in the NBA Besoknya gue pengen Live cheat kali Malamnya Mungkin kalau gue Gak jadi nonton Tuan 13 Gue besok ada tiket Untuk nonton Tuan 13 malam Gue belum tau sih Karena di Jakarta Barat Gue besok liat dulu Masih apa enggak Kalau gak masih Mungkin gue akan tetep nonton Tapi kalau gue gak nonton Tuan 13 Kita kayak besok malam Boleh lah Live cheat bareng lah ya Ngomongin Karena gue Sabtu Mau ke Sabtu itu gue mau ke Bandung kayaknya Mau Tapi tak tokan doang Bandung cuma untuk Interview Prawira sebelum mereka Berangkat BCL sih Jadi Kemarin udah janjian Nama Coach Dave Harusnya oke semua Hari Sabtu Jadi Ya ditunggu aja kontennya Gue juga gak tau Masih belum tau sih Mau nanya apa sih Besoknya baru memikirin Pertanyaannya But back again Back again Ke prediksi Besok kayaknya gue akan memilih Milwaukee Bucks Kayaknya untuk mengalahkan New Orleans Pelicans Semoga Bucks gak cok lagi So Yeah We will see besok Bener atau tidak And good luck everyone And ya Itu adalah Kelas timeout hari ini Kita sudah ada Di akhir video hari ini Once again Just wanna say Thank you so much guys For always sticking with timeout For Being so loyal to timeout I really appreciate you guys Gue selalu setiap hari Coba sih Untuk bikin research yang bagus Kasih informasi kalian yang banyak Kalau bisa Agar kalian selalu bisa Stay updated juga Tentang NBA So hopefully you guys Like the video today Kasih kalian Jangan lupa untuk kasih likes Jangan lupa untuk kasih komen And ya Have a great weekend everybody And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video